Nah teman-teman udah lihat tadi kan aplikasinya terus itu sangat mudah sekali ya kalian itu mau ada internet ataupun enggak ada itu aplikasi bisa kalian pakai dimana saja jadi all in one Halo sahabat keluarga Uni Internasional selamat datang kembali ya di channelnya keluarga Uni Internasional bersama aku disini Srimetas Tumpul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya teman-teman gimana kabarnya teman-teman semoga teman-teman dalam kalian sehat ya dalam perlindungan Tuhan yang mahu kuasa juga dan tak bersyukur selalu dalam hidup oke 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 ya teman-teman videoku kali ini yaitu video request-an ya dari salah satu Marboru Situmpul juga ya orang Batak juga dan video ini juga enggak bukan hanya untuk dia tapi untuk semua orang yang pengen tahu cara muda belajar bahasa Jerman alas saya ya karena waktu itu juga saya lumayan cepat juga belajar bisa ikut ujian A1 di Guta Jakarta ya lumayan cepat bagi pemula ya oke inilah cara mudaku jadi tetap stay tune jangan kemana-mana tapi jangan lupa juga subscribe ya ya tombol merahnya diklik lalu hidupin tanda notifikasinya atau tanda getarnya ya biar kalian mendapatkan notifikasi dari channel aku tentang tips-tips lainnya ataupun kalian bisa juga ikutin jurni kehidupan aku dan kehidupan keluarga kecil aku di Jerman ini ya dan kalau misalnya kalian mau bahasa Jerman juga kalian juga bisa datang ke channel aku ini karena kita juga aku dan suami itu berbahasa Jerman sehari-hari ya bukan bahasa Inggris seperti keluarga keluarga lainnya sombong banget ya oke lah guys kita mulai saja kita mulai saja ya guys jadi pertama adalah trik aku untuk kalian bisa cepat belajar bahasa Jerman baik itu tertulis ya pertama dulu kalau misalnya grammer itu ya kalian harus punya namanya buku ya biar kalian tahu tentang tulisan alias writing kata bahasa Inggrisnya dalam bahasa Jermanya Schreiben oke ini aku ada beberapa jenis buku ya untuk aku belajar bahasa Jerman secara teori ini yang dari Medan yang waktu itu namanya Temen ya A1 A2 terus ada Schreiber ya dari Schreiber ya dari Huber ini buku yang aku beli dari Jerman sendiri ya toko buku Jerman jadi kalian bisa latihan tulisan disitu ya terserah kalian jenis bukulannya kalau misalnya emang ada kalian temuin di luar sana kalian beli yang penting kalian harus belajar secara tulisan juga ya lalu aku punya conversation book namanya ya aku kan orangnya suka bingung bingung bahasa Jerman gimana ya jadi aku punya namanya ini Altax Tauklich ya Deklich ini juga ada bisa di download mp3 nya dan kalian bisa juga dengarkan ya ini pokoknya lengkap sekali buku ini ya ini dulunya aku beli juga kebetulan jarang juga yang punya ini ya jadi aku langsung beli begitu dapat ini aku belinya di Jerman sendiri ya teman-teman itulah cara kedua aku cara pertama aku beli buku ya baru yang kedua pergilah kalian ke Deutsche Welle website ya kalian klik aja di google.com itu Deutsche Welle ya itu situs orang Jerman disana ada berita-berita ada kalian juga bisa ikutin quiz online ya untuk mengetahuin level bahasa Jerman kalian ada juga disitu tertulis A1, A2, B1, B2, sampai C2 ya teman-teman nah disitu juga di Deutsche Welle ini kalian bisa ubah bahasanya ya dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris ataupun bisa juga dalam bahasa Indonesia tapi kan kalian disini belajar bahasa Jerman jadi kalian harus pakai bahasa Jerman ya jangan pakai bahasa-bahasa lainnya apalagi bahasa tubuh baru yang ke tiga yaitu aku kebetulan disini ada anak-anak ya aku itu nonton selalu namanya kartun ya film kartun aku gak tahu film kartun ini ada di Indonesia atau enggak tapi kalian walaupun film ini gak ada di Indonesia kalian bisa cari di Youtube namanya Heidi dan Bina Maya kami nonton biasanya Bina Maya kami sampai beli kasennya juga ya nah disitu nanti di kartun itu kalian kita ini kan sebagai bahasa Jerman pemula ya berarti kita ini sebagai seperti anak kecil yang baru belajar bahasa belajar bahasa belajar mengucapkan kata jadi lebih bagus kalian pertama itu nontonlah dulu video atau film kartun anak ya yang kedua eh terus yang kedua terus yang ketiga itu ini satu dua itu dua tiga yang keempat ya yang keempat itu kalian itu dengar lagu ya kalian cari aja di Youtube ya juga Deutsche Song atau Deutsche Lied ya populer kalian taruh aja Deutsche Lied Bekan ya nanti kalian kalian bakal mendapatkan hasilnya daftar-baftar penyanyi-penyanyi Jerman yang terkenal ya yang bisa lagunya itu enak kalian dengar dan nanti kalau misalnya kalian udah dapat lagunya itu enak di kuping kalian untuk didengar dan dan diikutin terus kalian harus juga ikut nyanyinya dengan mencari lirik dari lagu tersebut dan iklan coba untuk coba ikut nyanyi ya teman-teman huh minum dulu baru yang ke empat yang kelima ya kalau misalnya kalian mau beli buku artikel tentang artikel gak usah ya gak usah kalian buku untuk beli buku yang ada artikelnya karena aku punya aplikasi kalian ya yang bisa kalian pakai untuk belajar artikel ataupun belajar krimernya bahasa Jerman di dalam satu aplikasi ini ada lengkap semuanya baik itu untuk bahasa bahasa speakingnya ya di situ juga ada lengkap di aplikasinya itu cuman ini lebih lengkap lagi lebih dalam lagi ya jadi kita pergi ke aplikasinya itu aja sekarang aplikasi andalan aku untuk bahasa Jerman hanya ada satu ya teman-teman sudah 5 tahun aku pakai aplikasi ini untuk aku belajar bahasa Jerman karena aplikasi ini menurut aku bagus ya kalian bisa ngedownloadnya di playstore ya namanya Jerman English Dictionary ya paling atas ini kamu klik terus Jerman English Dictionary yang ada tiga bendera paling atas ya yang aku udah download sudah 5 tahunan lalu kita masuk ke aplikasinya saja ya ini dia aplikasinya nah yang aku suka dari aplikasi ini ya aplikasi ini artikelnya sudah ada langsung jadi kita gak perlu lagi menghapal-hapal tentang artikel-artikel kata benda dari bahasa Jerman tersebut ya misalnya ini AL AL itu langsung dia ada dia AL terus di bawahnya ini juga ada contohnya ya seperti Mein Lufkizen Fahrzeug ist volle AL ya nah seperti itu dia kenapa aku bilang Jerman English ya karena banyakan ya kebanyakan orang yang sedang belajar bahasa Jerman sekarang ini ya bakalan akan melupakan bahasa bahasa Inggrisnya ya jadi aku itu sarannya ke kalian pergunakan Jerman English biar Inggris kalian itu tetap kalian ingat-ingat terus ya teman-teman seperti itu dan lebih enaknya lagi di kamusku ini ya nah ini dia lebih enaknya lagi misalnya kita buat kata kerja ya lezen Jerman itu kan terkenal dengan apa namanya grammar ya kita pergi ke kata kerjanya lezen lezen itu artinya membaca ya teman-teman dan disini ada juga cara pengucapannya ya kalian klik aja tanda loudspeaker ya lezen terus kalian dengar lezen 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 itu enaknya ya di kamusku ini terus ada juga konjugatenya teman-teman ya konjugatenya itu ada di paling pojok atas setelah tanda love ya kita klik aja konjugatenya nah disini ada indikatifnya ada present perfect past blue perfect feature one feature two one and two perfect ya pokoknya ini sempurna banget untuk kalian pakai untuk mempelajari bahasa jerman ya pokoknya dia lengkap lengkap banget ya ich leze du lese ihr lese wir lese ihr lese sie sie lese pokoknya perfect banget ini kamus jerman english yang bisa kalian gunakan untuk belajar bahasa jerman ya lalu paling enaknya lagi di kamusku ini ya kalau kalian download ini kalian itu ada preciousnya preciousnya ini disini kalian akan menemukan percakapan-percakapan singkat teman-teman dalam bahasa jerman dan bahasa inggris pertamanya bahasa inggris dulu baru bahasa jerman kita tengok aja ya dengan greetings pertama ya nah kalau misalnya disini greetings hello how are you langsung dia ada bahasa jermannya hello we get this inen disini juga ada loudspeakernya jadi kita tahu cara pengucapannya itu bagaimana ya teman-teman hello we get this inen nah seperti itu enaknya seperti ini ya kalau misalnya kita punya kamus bahasa jerman dan kamus ini ya enaknya lagi itu bisa dipakai ya offline ya teman-teman seperti itu nah traveling seperti ini traveling durfte ich ihren reise pas zin durfte ich ihren reise pas zin nah seperti itu enak banget ya kalau kalian mau lebih banyak lagi memiliki press book kalian klik aja more dan kalian harus membayar sekitar empat sampai lima euro ya dalam setahun gampang kan nah ini banyak banget ya precess-precess yang bisa kalian pakai untuk belajar bahasa jerman ya ini dia sightseeing shopping tv this weather money making friends flirting bahkan flirting juga ada loh teman-teman ya emergency juga ada ya lalu kita pergi ke veaps ya nah veaps ini itu eh kalimat-kalimat kata kerja ya kata-kata kerja ya kumpulan dari kata-kata kerja ya jadi kalian gak perlu eh gabungi ya kalau misalnya maksudku kalau misalnya kalian cari ingin cari arti kata kerja sesuatu ya dari sesuatu kata maksudku itu jadi kalian pergi ke veaps aja jadi langsung kalian klik lah read ya misalnya bahasa inggrisnya kalian ketik read ini juga bisa bahasa inggris juga loh kalian bisa belajar disini misalnya listen ya nah ini dia semua ya bahkan bahasa inggris kalian juga bisa belajar disini loh teman-teman ya gak bahasa jerman juga terus ada quiznya juga ini nah inflek inflek itu apa bahasa bahasa jermanya kalian coba-coba aja ya inflek kalian coba-coba aja ya oke clear headed ya kalian coba-coba aja terus kata-katanya ini ya jadi enaknya disitu ya di kamus ini jadi kalian bisa latih-latih bahasa jerman kalian ini perfect banget bagi kalian yang pengen belajar bahasa jerman ya dan tidak ingin melupakan bahasa inggris kalian karena rata-rata orang bahasa jerman itu akan melupakan bahasa inggris mereka gitu nah teman-teman udah lihat tadi kan aplikasinya terus itu sangat mudah sekali ya kalian itu mau ada mau ada internet ataupun gak ada itu aplikasi bisa kalian pakai dimana saja jadi all in one ya dan itu gratis kalau kalian maunya lagi lebih banyak lagi kata-kata ya untuk kalian tahu ketahuin kalian juga bisa bayar ya disitu terserah kalian ya mau bayar atau gak terserah kalian tapi itu gratis dan aku sudah pakai selama 5 tahun dan selama aku di jerman ini ya seperti itu dan habis itu setelah kalian download itu ya satu kalian bisa juga cari kursus bahasa jerman ya kalau kalian misalnya gak pengen gak pengen otodidak belajar bahasa jerman ya carilah kursus bahasa jerman yang yang sudah gak mesti terverifikasi tapi kalian tengok disitu apakah anak-anak muridnya aktif bahasa jerman atau gurunya aktif gak bahasa jerman dalam mengajar seperti itu ya karena banyak juga orang ikutin les bahasa jerman di suatu tempat tapi gurunya ataupun anak muridnya sendiri pun tidak aktif bahasa jerman jadi buat apa ya kan cuma teori doang jadi ini bagus kalian cari aja les seperti itu ya lalu kalian gabung dengan komunitas-komunitas orang-orang bahasa jerman yang berbahasa jerman seperti aku waktu itu sewaktu di medan ya teman-teman aku itu jujur seperti sudah aku bilang di konten selanjutnya ya eh konten sebelum-sebelumnya juga yang sering aku juga bilang ke kalian itu aku juga download namanya aplikasi biro jodoh ya biro jodohnya itu kursus untuk bahasa jerman doang jadi aku itu cuma chatting sama orang-orang jerman aja ya aku disitu maksudnya untuk memperdalam ataupun melatih writing aku ya teman-teman bukan untuk apa-apa ya jadi kalau misalnya kita ala bisa karena biasa ya berarti kita otomatis bakalan jadi pintar sendiri kalau misalnya kita udah download aplikasi chatting online tersebut ya teman-teman terserah aplikasi chatting online apa tapi yang ke orang jerman sendiri aku waktu itu dari spin bung.de itu ya jadi aku ada keterangannya di video yang ini kalau saya nggak salah ya dan sini terserah deh nah coba juga kalian gabung ke komunitas orang-orang komunitas orang-orang jerman lainnya itu seperti di facebook juga banyak ya kalian klik aja disitu cari aja di pencarian komunitas orang belajar bahasa jerman kalian taruh aja itu dalam bahasa jermannya apa komunitas doceleanan community doceleanan kalau nggak salah namanya kalian cari aja disitu aku juga ikutin juga komunitas itu di facebook aku ya jadi teman-teman sekian dulu ya konten aku kali ini aku rasa sudah lengkap ya bagaimana aku belajar bahasa jerman dengan mudah ya baik itu tertulis ataupun sprechen kalau misalnya sprechen itu ala bisa karena biasa kalian harus pakai itu ya percuma kalian lakukan cara yang dari pertama hingga yang terakhir kalau misalnya kalian nggak sprechen kalau misalnya kalian tidak praktikkan langsung itu bahasa itu bakalan total percuma ya ya udah sekian dulu ya videoku kali ini dan sampai jumpa di konten selanjutnya jangan lupa di like dan di subscribe dan di share juga ke sosial media yang kalian punya tchau 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 tchau